Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama Jody Y Channel Nah pada kali ini saya sedang berada di lapangan Ini namanya lapangan koramil kayu manis Ada sebuah lapangan dan ada beberapa bus disana Nah saya mau melihat-lihat, mau review bus-bus yang disana Yang sepertinya sudah tidak jalan lagi alias mangrak Disana sebelumnya sudah di review sama ini Om buser BBS yang pertama kali itu di channel bus Sukabumi Bogor Lalu setelah itu Mas Farid Bulog atau bus ngevlog itu sempat main kesini juga Nah ini ya, ini di daerah sini Di dekat koramil ya Koramil kayu manis Di sebelah sananya ada perumahan Ini saya mau coba barangkali ada orang-orang di sekitar sini buat minta izin dulu Setelah itu baru lihat-lihat unit-unitnya Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi Nah ini ya unit-unitnya Ada bus Alvino Terus ada bus yang tanpa nama disitu Nah yang di sebelah sananya lagi itu ada bus bakar Nah yang di depan sana itu ada agramas Ex agramas yang bis Jepang Ini yang markonya itu Bima Jaya Ini kalau nggak salah ini kemungkinan karoseri Trisakti ini dulunya Dilihat dari lekukan-lukakannya Ini merci Kalau dilihat dari Ini masih, ini udah cooler nih Cooler Cooler Nah yang ini Ini sasis Hino RG Ya Tuh Disini RG Ini sepertinya baru aja ya Oh ini juga Ex agramas Tuh Agramas group Ini kacanya Ini Ex agramas Ini bodi Cetra Jetbus Hino RG Ya Untuk interior-interiornya juga Ini udah kosong semua ya Jadi nggak ada seat-nya Ya Ini Hino RG Cetra Jetbus X agramas Tuh Di kacanya juga ada Ini Agramas Ya Ini Hino RG Jepang ini Mercy Lawas Cooler Nah ini Untuk akses buat motobis ini nih Yang bis Jepang ini juga agak Mengerikan juga ya Semak blukar yang sangat Dalam Terus Ngerinya itu Ini Binatang Ya Binatang Seperti Ular Dan segala macemnya itu Tapi ini menarik banget ini Bis Jepang Dengan nomor 4012 dulunya Ya Oh ini Hino Ya Ini Hino Tuh Ini mereknya Hino Bis Jepang Ini Sudah Air suspension Kelihatannya sudah air suspension Ya Ini Jadi Bis-bis Jepang ini itu Hadirnya Waktu masa Presiden Almarhum B.J. Habibie Jadi Impor bis-bis Yang Ex Jepang itu Ada berbagai macam Merek Dulu itu Itu Ada yang Isuzu Ada yang Mitsubishi Ada yang Hino Ya Macem-macem Yang merek-merek Jepang Yang Diimpor ke sini Ya Termasuk Bis Jepang Yang Ada di Solo Di Manahan Ya Itu juga Salah satunya itu Mitsubishi Kalau gak salah 6D12 Apa ya Lupa aku Itu Tipenya Monggo Lihat aja Di Video-video Saya Sebelumnya Yang Tentang Bis Build upan Jepang Milik Pak Wawan Bis Titian Dengan kondisi Yang masih Sangat-sangat Mulus Itu Ya Yang ini Ya Biasa 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 Cuma ini Apa Genesia Ya Ini Dari lekukan Lekukannya Juga ini Mirip-mirip Genesia Nah Sini ada Kodenya Juga Tuh Oh 15 1860 Nih Tuh 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 Kalau di Mercy itu Kalau gak hilang ya Memang ada Kodenya gitu Jadi ada Apa ya Kayak Kalau di Mitsubishi itu Di Depan Di Dekat Kaki-kaki Itu ada Kalau di Mercy juga Ada Labelnya Gitu Ini 15 18 60 Depannya Bis Build Lapan Jepang Ini Merk Hino Ini Dengan Kondisi Kaca Yang Pecah Depannya Terus Ini Lampu-lampu Juga Agak Pecah Juga Ya 40 12 Dengan Rute Dulunya Tangerang Cikarang Rambutan Pasar Bo Ya Ini Agramas Ex Agramas Lebih tepatnya Ini Sebenarnya Bodinya Itu Plat Semua Jadi Besi Semua Aslinya Itu Lewat BSD Ini Barangkali Teman-teman Pernah Naik Salah Satu Dari Bis Model Seperti Ini Ya Agramas Kalau Dulu Saya Sering Juga Naik Bis Jepang Ini Mantep Pokoknya Ini Saya Balik Lagi Kesini Ya Ini Di Sampai Sini Ada Bis Yang X Baker Ya Cuma Sini Sudah Terhalang Sebelumnya Itu Waktu Mas Parit Sama Om Beser Kesini Itu Belum Belum Tertutup Belum Ada Bis Ini Ya Belum Ada Bis Yang X Agramas Ini Ini Bodi Panorama Panorama Tiga Ya Ini Itu Baker Agak Susah Juga Karena Pohon Sini Nah Sudah Ditumbuhi Banyak Pohon Nah Ini Bis X Baker Ini Dengan Bodi Panorama Tiga Nah Ini Setir Ya Tuh Ini Sasisnya Hino AK1J Ya Bukan RG Bukan AK8 Tapi AK1J AK1J Itu Terlihat Kalau saya Lihat Di Videonya Ombudsor Sama Mas Farid Itu Kan Itu Ada Bekas Kuburan Atau Bekas Mesin Disitu Di dalam Situ Ya Tapi Mesinnya Sudah Diambil Jadi Ini Tinggal Sasis 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 Wah Ini Kalau Semisal Di daerah Solo Konang Dan lain-lainnya Ini Udah Dicincang Ini Udah Gak Gak Berbentuk Dan Spesialnya Lagi Ini Termasuk Unit Baru Maksudnya Gak Tua Ini Kenapa Kalau Ini Dihidupin Lagi Wah Bener-bener Eman-eman Ini 15 18 Ini Kalau Nggak Salah Ini Tahun 2001 15 18 60 Ya Dilihat Dari Nopolnya Ini 12 21 Ini Berarti Abis Tahun Ini Berarti Pendaftaran Tahun 2001 Tahun 2000 Kalau Nggak 2001 Sekitar Segitu Karena Dilihat Dari Nopolnya 15 18 60 Karena 15 18 Itu Sampai Tahun 2002 Dia Nah Kalau Backernya Ini Itu AK1J Nah Yang Dibeli Gandos Itu Juga Ada Sasis X Bakker Itu Tahun 2006 Kalau Yang Bodinya Itu Dibeli Sama Putra Perkasa Jadi Dulu Gandos Itu Beli Satu Unit Terus Bodi Dijual Itu Kurang Lebih Sama Seperti Ini Itu Kalau Nggak Saya Berarti Seangkatan Ini Tahun 2006 Dan Berakhir Dengan Kondisi Seperti Ini Coba Kalau Dijalankan Menarik Sekali Kita Yang Nggak Tahu Namanya Nasibnya Seperti Ini Untuk Sasis Indo RG Ini Juga Masih Terlihat Itu Tongkat Personneling Terus Rem tangan Itu Masih Berfungsi Juga Sepertinya Itu Masih Ada Soalnya Masih Ada Kalau Yang Ini Buat Kokpit Masih Mulus Yang 15 18 60 15 18 Itu Ada Yang 51 Ada Yang 60 Bedanya Di Sasis Panjang Wheelbase Mungkin Segitu Dulu Kegiatan Saya Di Lapangan Ini Lapangan Situ Ada Warung Ada Masjid Segala Macem Nah Ini Bisnya Dan Disitu Ada Penjaga Garasi Yaitu Wah Ini Soang Untung Tadi Soangnya Disini Pas saya Kesini Soangnya Pergi Berarti Takut sama Saya Asal Jangan Anjing Atau Kiri Itu Wah Saya Gak Berani Gak 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 Ya Mungkin Segitu Dulu Jangan Lupa Di Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Enah